siapa yang berbohong oke guys disini ada 2 pria yang berbaju merah ini adalah customer guys ya dan baju biru mungkin adalah pemiliknya atau promosaji guys disini ada beberapa kue dan satu kue di meja customer guys ya disini baju merah mengatakan ini pake keju yang promosaji mengatakan itu croissant coklat pak oke guys disini kita harus menguji siapa yang berbohong nih guys disini ada pisau dan kue di atas meja customer coba kita gerain oke tapi bisa dipindahin guys kayak ini guys ya kita coba pindahin ke meja promosaji guys dan kita guna pisau nih guys oke disini seperti coklat guys ya cari pir oke guys disini ada seorang pemilik anjing dan seekor anjing guys seperti lagi mengejar burung-burung guys ya dan burung-burung penumpra perlarian disini kita lihat juga ada beberapa pohon dan dua buah pir guys oke guys kita disini harus cari pir guys disini gampang guys temukan lemari yang benar temukan lemari yang benar oke guys disini ada seorang anak yang sedang menuju lemari dan lemari sebenarnya terkunci nih guys lemari A ini memakai keatasan di angka guys ya lemari B yang tergembok dan lemari C ini harus memakai kunci selain gembok guys ya kita cek loh guys apakah bisa kita cek dari A oke temukan buktinya kita coba cek dari anak ini oh ini memakai kunci biasa guys ya berarti ini mungkin adalah yang B guys siapa yang berbohong oke guys disini ada seorang pria ada seorang wanita yang sedang berapa guys ya mengenai TV yang hancur nih guys disini pria mengatakan jangan bohong kamu merusaknya sedangkan wanita ini mengatakan kamu merusaknya jadi mereka coba cek guys ya dari TV ini apakah temukan sesuatu oke guys disini ada seperti jari tangan yang tertinggal dan bekas lemparan atau pecahan guys ya kita lihat yang cocok tangan mereka yang mana guys oke ini sepertinya tangan tangan pria guys tunjukkan buktimu oke guys kita coba ketuk-ketuk nah ini guys beneran selamat menikmati